Intro Oke ini adalah full jalan cerita nih yang terjadi dalam One Piece terbaru chapter 1081 Thanks a lot for Raidon and Nathan Bobby Nah yang gagal kita sangka-sangka nih dalam chapter terbaru ini ternyata Monkey Digab itu gurunya Aoki Juno Kuzan Dikatakan dengan jelas bahwa Kuzan itu akan menghadapi gurunya dalam duel tersebut Sementara Gap akan menghadapi Kuzan sang murid pertama Nah kejadian ini juga akan berhubungan dengan Rode Poneglyp terakhir Karena dalam sebuah ingatan masa lalu Kuroi Gid juga sempat bertanya kepada Kuzan tentang seseorang yang penuh dengan luka bakar Saya pikir Haji Nasir itu akan memberikan dampak luar biasa dalam jalan cerita One Piece ke depannya nanti Soal lagi guys kita bahas lebih dalam mulai dari sini Yo nakamah DRTV Mediatif welcome back again Nah kali ini kita akan membahas mengenai pertempuran guru dan juga murid One Piece chapter 1081 Kuzan vs Monkey Digab Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like yang kasih respon di video kali ini Kita lanjut Nah disini chapter 1081 ini berjudul Kapten Kapal Kesepuluh Aokijimu Kuzan Disini tampilan dari Color Spree dalam covernya itu berbunyi seperti ini Kita melihat bagaimana para kru Star Heart Pirates tidur dengan gelembung mengambang di atas mereka Oke chapter langsung dimulai nih Dimana ditampilkan Kuzan akhirnya datang membekukan Hibari Sementara Kobi yang melihat langsung berlari mencoba menolongnya Dan setelah itu akhirnya Kuzan menghadap langsung kepada Monkey Digab Nah disini memang tidak ditampilkan Kuzan bersama para anggota kru Blackbeard lainnya Lalu Kuzan mengatakan seperti ini Apakah anda dapat membunuh mantan murid nomor satumu untuk menyelamatkan yang baru sekarang? Saya sangat suka bagaimana anda selalu melakukan apapun yang anda sukai Dan sekarang saya pun melakukan hal yang sama Itulah sebabnya saya mengikuti Marshall D. Tits Lalu melihat pernyataan Kuzan seperti itu Gap akhirnya meresponnya Oh aku pikir kau hidup di masa sekarang Kuzan Dan terjadilah flashback nih tentang Tits dan juga Kuzan dimulai Nah ini terjadi di suatu pulau nih Satu tahun setelah pertempuran Kuzan versus Akainu di pulau Panghazal Disini di bagian bajak laut Blackbeard tuh tiba-tiba di suatu pulau sana Mereka tuh melihat beberapa anggota kru mereka membeku Sanjuan Wo, Vasco Sud dan juga Doki Nah mereka semua tuh kaget nih dan bajak laut Blackbeard tuh masuk ke dalam sebuah bar Lalu melihat sang mantan admiral besar angkatan laut Aoki Jino Kuzan Lalu mereka mencoba meminum dan juga bergaul di sana Tapi tetap saja nih karena mereka tuh kesal dengan Kuzan Karena anggota mereka dibekukan Setelah itu Lafite membisikkan ke Tits untuk segera membunuh Kuzan Dan mengambil kekuatannya Kemudian diberikan kepada kru Nah tetapi nih Kuzan tuh yang mendengarkan Akainu itu malah marah lalu siap-siap menantang Dan melah mereka semuanya Nah tapi disini lagi-lagi Tits itu bernegosiasi dan meminta maaf lagi atas Lafite Hingga ia menawarkan Kuzan untuk bergabung dengannya kali ini Nah setelah itu Tits sendiri kemudian bertanya lagi kepada Kuzan tentang pria dengan bekas luka bakar Karena tampaknya pria itu memiliki road poneglip yang tersisa sekarang ini Dikatakan pula bahwa pria dengan luka bakar itu mengendarai kapal hitam Dan dia dapat membuat pusaran air untuk menenggelangkan musuhnya di lautan Nah disini kita dapat melihat siluet kapal saat kedua itu membicarakan orang tersebut Nah setelah itu nih Shiryu itu mengatakan sesuatu seperti ini Mungkin pria dengan bekas luka bakar itu bekerja untuk pemerintahan dunia Ini tidak menghirankan juga pemerintahan dunia menjaga satu jalan poneglip dengan mereka Untuk menjaga bajak laut mencapai satu bagian dari One Piece Nah tapi disini Kuzan itu menyangkal mengetahui apapun tentang pria tersebut Dia hanya mengatakan seperti ini Hmm mungkin aku orang itu Serius satu-satunya ingatanku tentang poneglip itu ada di Ohara Dan itu hanya ada disana Kalau itu aku telah melihat batu berwarna merah di tempat itu Dan aku rasa aku telah mengingatnya sekarang ini Nah akhirnya flashback itu berakhir Nah disini Gav vs Kuzan akhirnya berlanjut lagi Pertempuran mereka itu benar-benar dimulai nih Kuzan mulai menggunakan serangannya bola es tersebut kepada Gav sendiri Nah ini memang meniru nih seperti yang dilakukan dengan si Roy G kalah itu di perang besar Marineford Tetapi Gav memecahkan es itu dengan sangat mudahnya Dan tiba-tiba Gav meraih kepala Kuzan lalu menggunakan sebuah serangan baru Sembari melakukan itu Gav mengatakan sesuatu Mereka yang ragu-ragu itu akan menjadi sangatlah lemah Blue holes Gav akhirnya benar-benar menghancurkan tubuh Kuzan lalu membelah tanah dengan tinjunya itu Nah disini terlihat seluruh tubuh Kuzan itu jatuh ke tanah nih Dan ini sangat menarik lagi Tetapi belum berhenti pertarungan itu tiba-tiba saja Cut Manel itu berpindah lagi lebar Nah disini ada pula di Winner Island Kelanjutan pertarungan antara Law versus Kurohige Nah sayangnya nih disini itu telah dikatakan bahwa Law itu telah di kalahkan Nah Tits bahkan melukis dengan darah di wajah Law sendiri Sembari tertawa nih dan memutuskan apa yang harus dirinya lakukan sekarang Nah Tits kira-kira berkata seperti ini Yahahahaha apa yang akan kulakukan dengan kekuatannya ini Haruskah aku menggunakannya Atau mungkin aku harus menjual dengan kekuatan ini Nah sebelum lebih lanjut lagu nih Beppo yang melihat apa yang terjadi dengan kaptennya itu Beppo itu lalu membunuh obat yang diberikan oleh chopper kala itu Dan tahu apa yang terjadi Beppo tiba-tiba berubah menjadi sulong Nah Beppo itu terlihat badan di murid sulongnya sendiri Dia bahkan seperti beruang kutub besar Disini kita bisa melihat Beppo sulong itu dalam satu panel halaman penuh teman-teman Nah serangan Beppo ini menuju Tits sebelum dia bisa mencuri kekuatan Law Lalu Beppo dengan cepat membawa Law ke laut Nah dalam penyebaran yang sangat besar itu Kita bisa melihat bahwa Polar Franks itu telah dihancurkan Dan sisa bajak laut yang terdengar berada di laut itu Atau tergeletak di tanah sana Ada disini Nartor mengatakan dalam chapter itu dengan sangat jelas Di pulau pemenang di dunia baru sekarang ini Trafaga di Waterloo dan bajak laut hatinya Benar-benar di kalahkan oleh seseorang Yonko Marshal Detitz Kurohige Lalu chapter ini selesai nih dan minggu depan sayangnya libur Karena disebabkan oleh Golden Week sendiri Memang ini luar biasa sih Kejutan-kejutan di chapter 1081 ini Memang sangatlah menarik untuk dinantikan ke depannya Apa yang terjadi dengan Isiden dan pulau pemenang itu Benar-benar sudah mendapati pemenangnya sendiri Dan Kurohige adalah pemenang dari semua predisi itu Sementara anggota Kurohige lainnya sedang bermasalah Dan diserah oleh seorang veteran legendaris Angkatan Laut Mangkidi Gap Namun sayang rencana Gap pun juga tak akan berjalan mulut Karena dia bertemu dengan murid pertamanya Aokijimu Kuzan Pertempuran besar antara guru dan murid ini Memang sedang berlangsung nih Dimana untuk sekarang ini Gap masih menguasai keadaan Dan membuat Kuzan sendiri itu sangatlah kerepotan Nah tapi ngerasa juga gak sih nakaman Jika pertempuran mereka ini serasa mengingatkan kenangan lama Kala seorang admiral besar Kala itu Zepier Yang juga guru dari Kuzan Aka Inu dan juga Kizaru ini Mereka menghadapi gurunya sendiri Di akhir kisah hidupnya Lalu Zepier kalah dan juga menurut kalian Nah menurut kalian Bagaimana dengan seorang legendaris Seperti Mangkidi Gap itu sendiri Apakah dia juga akan bernasib sama Atau jalan hidup Gap Akan menjadi nasib yang berbeda Hmm Nah gimana menurut kalian Nah silahkan tinggalkan komentar di kolom di bawah ya So itulah tadi nih Membahasan kita mengenai pertempuran guru dan murid One Piece chapter 1081 Kuzan versus Mangkidi Gap Thanks a lot guys Selamat menonton video ini And we'll be come back again Sub indo by broth3rmax